Jika kamu sedang berada di dalam masalah, beradalah di dalam masjid. Atau ada juga yang mengatakan, selalu beradalah di dalam masjid, sehingga semua masalahmu akan sirna. Sahabat Bahtera, dua hari lalu, teman saya mengirim gambar lewat WhatsApp. Dia sedang berada di dalam masjid sambil memberi caption, selalu berada di dalam masjid agar semua masalahmu teruraikan. Selalu berada di dalam masjid agar engkau terhindar dari masalah. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan kiriman WhatsApp tersebut. Dan tidak ada yang salah seseorang berada di dalam masjid dan merasakan ketenangan. Namun kali ini saya akan membahas lebih dalam apa yang dimaksud dengan metafora masjid. Sahabat Bahtera, kalau sebuah metafora itu dianggap fakta, maka kita sedang terjerembab, turun di dalam kekurangan akan literasi kita. Ketika metafora dianggap fakta, kita miskin literasi. Maksud saya begini, ada perumpamaan-perumpamaan yang harus kita maknai bukan sebagai fakta istilah di dalam perumpamaan tersebut. Banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh orang-orang bijak zaman dahulu sehingga kita harus memaknai kembali dan menemukan esensi dari metafora tersebut. Bagi saya, berada di dalam masjid juga merupakan sebuah metafora. Bukan sebuah fakta real, masjid yang diartikan sebagai bangunan tempat ibadah. Masjid bagi saya juga bisa diartikan sebagai kuil, tempat pemujaan. Jadi semua orang mempunyai tempat pemujaannya sendiri-sendiri. Semua orang mempunyai masjidnya sendiri-sendiri. Nah, bila kita berada di dalam masalah, bila kita sedang banyak sekali masalah, bila pikiran sedang ruwet, bila hati sedang galau, sedang kecewa, sedang sedih, sedang marah, kemudian Anda berada di tempat ibadah. Apa yang Anda alami? Ketenangan? Mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi Anda berada di dalam tempat ibadah, kemudian Anda merasa tenang. Namun setelah keluar dari sana, apakah masalah Anda akan hilang? Tentu tidak. Bila Anda tidak menyelesaikan, masalah tersebut tidak akan hilang. Lalu, dari mana timbulnya masalah ini? Tentu dari pikiran. Kalau masalah itu timbul dari pikiran, dan masih berada di dalam pikiran, dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, Anda akan diliputi oleh kegalauan, diliputi oleh kegelisahan, diliputi oleh kesedihan, diliputi oleh kekecewaan, diliputi oleh berbagai macam rasa-rasa, yang menggelayuti diri Anda, dimanapun Anda berada. Karena apa? Karena Anda masih membawa pikiran-pikiran kacau Anda tersebut. Termasuk ketika Anda berada di dalam masjid, berada di dalam kuil, berada di dalam tempat ibadah. Tentu kita tidak akan bisa tenang. Dan karena itu pula lah, setiap kali ada workshop Detox Emotion, saya selalu menjelaskan, banyak orang yang berdoa di malam hari, minta ketenangan, minta jalan keluar, minta ini, minta itu. Kemudian, di hari-hari berikutnya, dia tidak mendapatkan doanya terkabul. Dia tidak mendapatkan apa yang diucapkan di dalam doa di malam hari itu, menjadi sebuah fakta di dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia hanya berdoa, pada malam hari itu, mungkin hanya sekitar 5-10 menit, 15 menit. Kalau ditambah nangis 15 menit, ya 30 menit. Berdoa sambil nangis, tidak akan menentukan keberhasilan doa Anda. Karena apa? Karena setelah itu Anda tidur, begitu Anda membuka mata, Anda menggagalkan doa Anda sendiri. Dan kebanyakan dari kita demikian. Kita berdoa, kemudian kita menggagalkan doa kita sendiri. Mengapa kita menggagalkan doa kita sendiri? Karena kita tidak percaya, dan kita tidak yakin dengan sesuatu yang lebih besar yang bisa menyelesaikan masalah kita. Buktinya apa? Buktikan, silahkan. Anda punya masalah, kemudian Anda berdoa, Anda masih mikir enggak tentang masalah Anda? Begitu Anda beribadah yang dikhususkan untuk mencari jalan keluar dari masalah Anda, pada saat Anda beribadah tersebut, yang dikatakan Anda sedang menghadap Tuhan, Anda masih mengingat masalah Anda. dan sebagian besar, Dan sebagian besar, iya. Kekhawatiran itu masih ada, iya. Karena itulah, kita kadang tidak bisa berserah diri 100% atau total surrender di dalam doa. dan kemudian setelah bangun tidur, kita merasa khawatir lagi, kita merasa gelisah lagi, kita merasa gundah-gulana lagi. Kemudian, pada setiap jam, pada setiap detik di hari-hari Anda, Anda menunggu, mana nih, Tuhan menolong saya enggak? Mana nih jawaban doa saya? Mana nih jawaban doa saya? Kekhawatiran itulah, tanda bahwa kita tidak total surrender. Dan doa kita menjadi percuma. Ibadah Anda menjadi percuma. Karena Anda tidak total surrender. Ketika kita total surrender, dan Anda masuk di dalam masjid, masuk di dalam kuil peribadatan, apapun itu, seharusnya Anda tidak memikirkan lagi masalah Anda. Karena Anda sudah menyerahkan total 100% kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Tetapi mengapa itu tidak terjadi? Karena pikiran. Karena pikiran kita begitu liar untuk menciptakan cabang-cabang kegelisahan yang lain. Untuk menciptakan cabang-cabang kekhawatiran yang lain. lalu kalau demikian, masjid tempat Anda menyelesaikan masalah, kuil tempat Anda menyelesaikan masalah, menjadi tidak berarti. Karena Anda tidak masuk di dalam masjid tersebut. Walaupun Anda berada di dalam masjid. Anda bisa seharian atau semalam suntuk dari jam 8 sampai jam 4 pagi berada di dalam masjid. Bangunan masjid. Tetapi Anda tidak berada di dalam masjid. Dalam tanda kutip. Anda bisa berhari-hari berada di dalam kuil peribadatan. Tetapi Anda tidak masuk di dalam kuil tersebut. bagi saya ini yang mesti harus kita artikan kembali. Masjid atau kuil peribadatan bukanlah bangunan fisik yang kita lihat. Masjid atau kuil peribadatan bukanlah tempat di mana kita duduk. Masjid atau kuil peribadatan adalah hati kita. Tempat di mana bersemayamnya cinta kasih tanpa sarap. Sudahkah kita memasuki itu? Sudahkah kita masuk di dalam sebuah tempat di mana hanya ada cinta kasih tanpa sarap? Mungkin kita bisa berada di dalam bangunan masjid. Kita bisa berada di dalam bangunan kuil. Tetapi hati kita tidak. Kita tidak masuk di dalam masjid atau kuil di mana cinta kasih tanpa sarap bersemayam. dan dan ketika itu tidak tidak ada ketika hati kita tidak dipenuhi dengan itu dan kita tidak masuk di hati kita sendiri tidak akan ada gunanya kita berada di tempat fisik kuil-kuil peribadatan. Tetapi ketika kita sudah mengisi hati kita dengan cinta kasih tanpa sarap dengan cinta yang meluap terhadap kehidupan. Dimanapun Anda berada dimanapun kita berada kita berada di dalam masjid kita berada di dalam kuil peribadatan. Dimanapun kita melangkah tempat manapun yang kita tuju kita selalu menuju masjid atau kuil peribadatan. Dan apabila sudah terjadi seperti itu maka segala masalah akan teruraikan. Segala kesedihan akan diobati. Segala keraguan akan dibangkitkan kepercayaannya. Segala hal yang membuat Anda sedih akan dibuat menjadi perayaan. Siapa yang membuat siapa yang mengubah diri Anda sendiri. Kitalah yang mengubah karena hati kita dipenuhi oleh cinta kasih tanpa syarat. Kita sudah membukanya dan kita masuk di dalamnya. Sahabat Bahtera jadi bagi bagi saya berada di dalam masjid berada di dalam kuil peribadatan bukan berada di tempat fisik dari bangunan masjid dan kuil peribadatan tersebut. Sekali lagi kita bisa berada di dalam masjid fisik kuil peribadatan secara fisik. Tetapi kita tidak akan membawa hati kita apabila hati kita tidak dipenuhi oleh cinta kasih tanpa syarat. namun ketika kita sudah mengisi hati kita dan meluapkan hati kita dengan cinta kasih tanpa syarat maka dimanapun Anda melangkah dimanapun Anda berada dimanapun tempat yang kita tuju disanalah kita berada di dalam masjid atau kuil peribadatan diri kita sendiri. bagaimana mencapai itu semua? Tentu ini menjadi langkah yang sangat mudah apabila setiap hari kita mulai untuk berbagi kepada semua orang tentang cinta kasih tanpa syarat. Apa bentuknya? Bentuknya adalah beberapa poin yang sangat sederhana. Yang pertama adalah lakukan hal yang mudah yang kedua lakukan hal yang Anda bisa yang ketiga lakukan dari sekarang. Apa itu? Pertanyaannya juga mudah. Setiap kali bangun tidur, setiap kali buka mata, tanyakan pada diri Anda sendiri hal apa yang bisa aku bagikan kepada sesama hari ini? Sekali lagi pertanyaannya untuk diri kita sendiri adalah hal apa yang bisa aku bagikan kepada sesama hari ini. Dan tentu saja hal yang Anda bagikan tidak melulu tentang uang. Tetapi bisa bantuan tenaga, bisa bantuan pemikiran, bantuan ide, support dalam segala hal. Tapi paling tidak untuk mengisi hati kita dengan cinta kasih tanpa syarat, setiap hari itu berikanlah sesuatu kepada semua orang, kepada semua lingkungan, kepada alam semesta. Sekali lagi, setiap kali membuka mata di pagi hari, tanyakan kepada diri kita sendiri, hal apa yang akan aku bagikan hari ini untuk semua orang. Sahabat Bahtera, selamat memasuki masjid atau kuil peribadatan di dalam diri Anda, sehingga dimanapun Anda berada, dimanapun Anda melangkah, Anda akan menuju ke dalam masjid diri Anda. Terima kasih sudah bersama saya, Gung Ebeni Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia. selamat menikmati.